Intro Perang 7 Tahun merupakan perang antara berbagai kekuatan besar di Eropa tujuan dari perang itu untuk memperebutkan dominasi benua ini sekaligus menguasai lautan dan wilayah jajahan dalam perang tersebut aliansi Austria, Perancis, Sweden, Rusia, dan Spanyol berhadapan melawan gabungan kekuatan Prusia, Inggris, Portugal, dan Hannover penyebab perang tujuh tahun berakar pada konflik sebelumnya yaitu perang suksesi Austria Perjanjian Aix-la-Cavelle yang mengakhiri perang ini tidak mampu untuk meredakan kemarahan Austria karena kehilangan provinsi kaya Silesia yang direbut Prusia Perjanjian juga tidak mampu menahan ambisi kolonial Perancis dan Inggris yang saling bertentangan sehingga memicu pertempuran baru yang lebih besar Meskipun perang tujuh tahun pada dasarnya merupakan kelanjutan dari perang suksesi Austria namun terdapat dua perbedaan signifikan dibandingkan perang sebelumnya Perbedaan penting pertama adalah bahwa perang tujuh tahun benar-benar perang global membutuhkan komitmen total dari sumber daya dan semua pasukan Oleh karena itu negara-negara yang berperang menempatkan semua yang mereka miliki untuk terus berjuang Keuntungan pun menjadi hal sekunder Perbedaan utama kedua adalah pergeseran definitif pada poros aliansi yang telah ada selama paruh pertama abad ke-18 Austria dan Inggris sekutu lama melanggar perjanjian mereka dan Austria memihak Perancis yang sebelumnya adalah musuhnya Rusia pada gilirannya memutuskan hubungan dengan Perancis dan memihak Inggris Perperangan dimulai pada tahun 1756 dan berlangsung selama tujuh tahun Pada masa awal perang ini Perancis dan Austria mendominasi perperangan sehingga keduanya diramalkan bakal memenangi perang Namun Inggris di bawah perdana menteri Pete the Elder segera bergabung dengan Prusia Kemenangan gemilang Prusia dalam pertempuran melawan Perancis di Rosbach pada tahun 1757 Kemenangan di Rosbach menandai titik balik perperangan Setelah menang di Rosbach, Prusia kembali menuai kemenangan di Lauthen melawan Australia dan di Zondorf melawan Rusia Kemenangan Prusia diikuti kemenangan Inggris dan Perancis di Plesai, di India dan di Quebec, Kanada Pada tahun 1759 pertempuran semakin memanas yang ditandai dengan kemenangan pasukan Inggris-Prusia atas pasukan Perancis di Minden, Jerman Sementara itu Angkatan Laut Inggris juga menorehkan hasil gemilang dengan mengalahkan armada Perancis di Teluk-Quiberon Aliansi Inggris-Prusia terus menorehkan kemenangan setelah pada tahun 1760 Inggris merebut Montreal, Kanada Untuk membalas kemenangan Prusia, Austria dan Rusia menambah jumlah kekuatan pasukan Penambahan pasukan ini membuat pasukan Prusia merubah strategi perang menjadi bertahan untuk menahan gempuran pasukan tersebut Prusia hampir hancur, tetapi diselamatkan oleh kematian Sarina Prusia Elizabeth yang wapat pada tahun 1762 Sarbaru Peter ketiga menarik Prusia keluar dari perperangan dan meninggalkan Prusia dan Austria yang saling berhadapan untuk memperebutkan Silesia dan Saxony Orang-orang Prusia mampu meraih keunggulan di kedua provinsi Namun perang tersebut tidak pernah mencapai tujuan akhir karena kedua belah pihak telah kelelahan dan kehabisan sumber daya perang Perdamaian pun menjadi satu-satunya jalan yang dapat ditempuh Oleh sebab itu, seorang utusan Austria tiba untuk membuka negosiasi damai pada tanggal 29 November 1762 Di tempat lain dengan naiknya George III ke tahta Inggris pada tahun 1760 Strategi Inggris mulai berubah George III lebih memperhatikan perang di wilayah koloni dan kurang peduli dengan perang di Jerman Pada bulan Oktober 1761, aliansi pemerintah Inggris William Pitt and Duke of Newcastle yang telah mempromosikan sebuah perang kolonial atau kontinental bersama resmi berakhir Lord Goode menjadi Menteri Utama dan Inggris pun mulai meninggalkan Prusia baik secara politik maupun finansial Awalnya, kedua negara tidak sepakat untuk tidak bernegosiasi dengan pihak manapun kecuali jika disetujui Namun Inggris melanggar kesepakatan ini saat mereka mulai mengajukan tawaran negosiasi kepada Perancis Sikap Inggris tersebut menyebabkan keretakan hubungan yang serius antara Prusia dan Inggris Perang tujuh tahun akhirnya diakhiri dengan dua perjanjian damai yang terpisah Pertama, perjanjian Paris melibatkan Inggris Raya, Perancis, dan Spanyol dan ditanda tangani pada tanggal 10 Februari 1763 Di bawah persyaratannya, Inggris mendapatkan Kanada, Pulau Cape Breton, Newfoundland, Lembah Sungai Ohio, dan semua tanah di timur Sungai Mississippi Perancis melepaskan semua klaim untuk New France dengan menerima imbalan hanya dua pulau di lepas pantai Newfoundland, Santopiere, dan Miquelon Perancis juga menerima Martiniqui, Quadeloupe, dan Mary Galante di Karibia Sementara Inggris mempertahankan Grenada dan semua laser antiles kecuali Santa Lucia Inggris juga menjadi kekuatan Eropa yang dominan di daerah Carnetic dan Bengal di India Sementara Pondicherry dikembalikan ke Perancis Belle Isle di lepas pantai Perancis diberikan kembali ke Perancis sebagai imbalan bagi wilayah Minorka dan Inggris mengembalikan Gore di Afrika Barat dengan imbalan Senegal Perancis juga sepakat untuk mengevokuasi semua wilayah George ketiga di Jerman dan sekutu-sekutunya Inggris mengembalikan Cuba dan Filipina ke Sepanyol sebagai pengganti Florida dan penarikan dari Portugal Orang-orang Austria dan Prusia menandatangani perjanjian perdamaian Habertusbek pada tanggal 15 Februari 1763 Tahun 1756 dikembalikan seperti semula Austria menarik tiri dari Silesia dan Prusia mundur dari Saxony Silesia tetap menjadi bagian Prusia dan pembagian Prusia sebagai negara tidak terjadi Sebenarnya hasil perang justru telah memperkuat peran Prusia sebagai kekuatan besar Eropa